Pria dengan tangan berlumuran darah ini menyampaikan pesannya melalui video amatir yang direkam saksi, Anda tidak pernah aman. Ia juga menyesal telah membuat perempuan di Inggris melihat tindakannya. Tapi ia menyatakan bahwa di negara asalnya, kaum perempuan juga menyaksikan hal serupa. Pria tersebut dan rekannya merupakan pelaku pemenggalan kepala seorang tentara dari Barak Woolwich, London, Inggris. Tak lama setelah itu, polisi mengepung lokasi dan menembak pelaku. Kedua pelaku terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pemerintah Inggris menyatakan serangan brutal ini sebagai aksi terorisme. Dugaan ini muncul dari pernyataan politis pelaku. Seorang saksi mendengar pelaku menyuruhkan Allahu Akbar saat menyerang korban. Dewan Muslim Inggris mengutuk tindakan sadis ini. Mereka menyatakan tindakan pelaku tidak punya dasar dalam Islam. Akibat peristiwa ini, pengamanan di kawasan London diperketat. Inggris merupakan salah satu negara yang mengirimkan tentaranya sebagai pasukan koalisi ke berbagai negara seperti Afghanistan dan Iraq.